Al-Fatihah 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 Malah memudahkannya Kepada perbuatan maksiat Kepada Allah Ada orang yang Allah berikan Titipkan kepada dia kekayaan Namun dengan kekayaannya Bukan membuat dia semakin taat Malah sebaliknya Membuat dia semakin jauh dari Allah Dan memudahkan dia untuk melakukan maksiat Minum-minuman keras Berjudi Kemudian main wanita Dan lain sebagainya Ya Karena dia punya kekayaan Dia mudah melakukan Maka kita bersyukur kepada Allah Kalaulah Allah berikan kita nikmat Dan Dengan nikmat tersebut Malah membuat kita semakin dekat dengan Allah Maka itu yang dikatakan nikmat yang berkah Kau muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Berhubungan dengan masalah nikmat Sebentar lagi adalah waktu-waktu Mungkin bagi Sebagian besar Anak-anak kita Adik-adik kita Liburan sekolah Ya mereka Tidak masuk sekolah Dan biasanya sering sekali dimanfaatkan Oleh keluarga untuk Rekreasi Berwisata Berpergian Ya Liburan gitu istilahnya Yang tentu Tujuan yang sering kali Dijadikan alternatif adalah Tempat-tempat wisata Baik itu tempat wisata Yang berhubungan dengan pemandangan alam Ataupun juga Tempat-tempat mandian Dan lain sebagainya Namun tak jarang Ada tempat-tempat Yang kiranya Allah murka Di tempat tersebut Kalau kita datang Kalau kita kunjungi Nah ini yang perlu kita Jadikan sesuatu Perhatian yang Amat sangat Jangan sampai Kita liburan Kita rekreasi Yang kita ingin Menghibur diri kita Membahagiakan keluarga Kita malah mendatangkan Murkanya Allah Apa tempat-tempat tersebut Nah tempat-tempat tersebut Adalah tempat-tempat Dimana Allah Disekutukan Dimana terjadinya Kesirikan Dimana ada berhala-berhala Atau patung-patung Atau sesembahan Yang kiranya Dibuat Untuk menandingi Allah Yang tak jarang Tempat tersebut Karena megahnya Karena mewahnya Karena mungkin Dipandang indahnya Sehingga kita Umar muslim khususnya Yang seharusnya Ada lirah Di dalam hati kita Ada kecemburuan Ada kebencian Kemarahan Yang Rasulullah Pernah mengatakan Dalam hadisnya Rasulullah Rasulullah katakan Ketika kalian Kalau Di antara kalian Ada yang melihat Suatu kemungkaran Ya Kita katakan Kemungkaran Sifatnya umum Apa saja yang Mendatangkan Murkanya Allah Apa saja yang Dilarang oleh Allah Dan Rasulnya Apa saja yang Kiranya Bentuk Yang mendatangkan Dosa Apalagi itu adalah Dosa yang besar Karena menyebutkan Allah Maka ini termasuk Dalam Perintah Rasulullah Man ru'aminkum Mungkaran Fal yugayru Biyadih Maka indahlah Dia ubah Dengan Tangannya Kekuatannya Kekuasaannya Kemampuannya Kalau dia seorang Pejabat Suatu daerah Kalau dia memiliki Kekuatan Kekuasaan Artinya dia mampu Untuk mengubahnya Karena dia punya Wenang disana Maka ubah Dengan tangannya Misalnya Dia dapati Ada tempat Persembahan Untuk berhala Ada tempat Patung Yang dijadikan Disitu Orang mencari Berkah Mencari keramat Katanya Atau lain sebagainya Dia adalah Pejabat daerah tersebut Dia mampu Melakukan Untuk merubah Ketika dia dapati Ada di suatu tempat Tempat itu Ada tempat maksiat Contoh Waktu di Surabaya Kemarin Ada Gangdoli Setelahnya Sering Identik Dengan tempat Lokalisasi Mampu pemerintah Untuk mengubahnya Untuk menghilangkannya Untuk mengusur Maka lakukan Nah Dan anda Sebagai Pemerintah Yang memiliki Kekuatan itu Anda Akan dimintai Pertanggungjawaban Ketika di tempat Anda Di daerah anda Anda mampu Untuk mengubahnya Dengan kekuatan Tapi anda tidak lakukan Maka tunggulah Waktu Allah akan Memberikan Teguran keras Untuk anda Nah yang kedua Failam Failam Tastati Fabilisanih Kalau Kau tak mampu Dengan kekuatan Karena kau Bukan orang Yang memiliki Kekuasaan Tidak memiliki Kekuatan Failam Tastati Fabilisanih Maka dengan Nasihat Maka Dengan Nasihat Kita akan Lanjutkan Menjelaskan Lagi Materi kita Insyaallah Setelah Beberapa Jadah Berikut ini Baik Kau muslimin Yang dimiliki Allah Kembali Dalam acara Kita di Nu'min Sa'ah Kita lanjutkan Materi kita Di kesempatan Kali ini Tadi kita Meninggung Hadis Nabi Tentang Ketika Seorang muslim Seorang mu'min Dia melihat Suatu Kemungkaran Kemungkaran Terlepas Dari apapun Itu Kemungkaran Yang namanya Kemungkaran Adalah sesuatu Yang buruk Sesuatu Yang Dilarang Dalam agama Kita Dimurkai Allah Dan Rasul Kalau Enggak Mampu Dengan Kekuatannya Maka Dengan Fabilisanih Dengan Lisannya Dengan Nasihatnya Dengan Kalau sekarang Mungkin tulisan Layangkan Tulisan Pemerintahnya Mengingatkan Agar Kiranya Ini Bisa Dirubah Agar Kiranya Ini Bisa Dihilangkan Agar Kiranya Ini Bisa Dibersihkan Hal-hal Seperti itu Karena Tidaklah Kemungkaran Ketika Dibiarkan Didiamkan Oleh orang Yang Alim Oleh orang Yang Mengetahuinya Dia 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 Apa Apa Namanya Tak Peduli Lagi Dengan Kemungkaran Tersebut Tidak Ambil Pusing Dia Biarkan Aja Maka Diamnya Dia Itu Adalah Suatu Di antara Sebab Atau Alasan Allah Menurunkan Azab Karena Allah Tidak Akan Menurunkan Azab Kepada Orang Yang Bermaksiat Sampai Ketika Allah Lihat Orang-orang Yang Alim Orang-orang Yang Berilmu Orang-orang Yang Baik Dia Tidak Lagi Musleh Tidak Lagi Memperbaiki Orang Yang Ada Di Sekitar Tidak Lagi Mengingatkan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Maka Ketika Itu Allah Turunkan Musibah Allah Turunkan Azab Dan Semua Akan Terkena Baik Yang Melakukan Maksiat Tersebut Mungkaran Tersebut Ataupun Yang Tidak Melakukannya Karena Orang Yang Baik Ini Tadi Orang Yang Tidak Melakukan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Maka Itu Sudah Cukup Menjadi Alatan Allah Untuk Mengadab Mereka Semua Menurunkan Bencana Tersebut Ya Karena Ketika Engkau Melakukan Maksiat Berbuat Sesuatu Yang Mengundang Murkanya Bukan Engkau Saja Yang Kena Orang Yang Ada Sekitar Semu Semu Kena Apalagi Mereka Tidak Mengingatkan Nah Itu Dengan Lisannya Menjawab Seorang Yang Ahlin Orang Yang Punya Ilmu Orang Yang Punya Mampu Memberikan Nasihat Maka Lakukan Fa'illam Tastate Kalau Engkau Juga Dengan Lisan Tidak Mampu Kau Tak Pandai Bicara Kau Tak Pandai Menulis Surat Untuk Mengingatkan Maka Apa Yang Kau Lakukan Maka Yang Kau Lakukan Adalah Bencilah Dengan Hatimu Bencilah Dengan Hatimu Dan Itu Adalah Selemah Lemahnya Iman Artinya Ketika Kau Melihat Suatu Kemungkaran Tersebut Kau Tidak Mampu Dengan Tanganmu Kekuatan Untuk Mengubahnya Tak Mampu Pula Dengan Lisan Maka Minimal Engkau Membencinya Membenci dalam artian Artinya Kau Tidak Mau Kesitu Atau Kau Merasa Tidak Senang Di Hatimu Sehingga Kau Meninggalkan Itu Paling Minimal Batas Akhir Seorang Mumin Muslim Ketika Melihat Kemungkaran Bukan Malah Dengan Beralasan Dengan Istilah Toleransi Kemudian Bergabung Di Wahai Saudaraku Tidak Bukan Seperti Itu Toleransi Yang Diajarkan Oleh Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallam Bukan Dengan Kita Memasuki Tempat Tempat Ibadah Mereka Lalu Kita Ikut Siar Mereka Mereka Lagi Merayakan Peringatan Mereka Kemudian Kita Ikut Disitu Di Dalamnya Dengan Beralasan Kita Melakukan Toleransi Tidak Bukan Seperti Itu Toleransi Dalam Agama Toleransi Yang Diajarkan Dalam Agama Kita Untukmu Agamamu Untuk Agamaku Artinya Apa Kita Tidak Mencampuri Urusan Agama Mereka Dan Mereka Juga Tidak Mencampuri Urusan Agama Kita Toleransi Kita Tidak Mengganggu Ibadah Mereka Dan Mereka Juga Tidak Mengganggu Ibadah Kita Toleransi Dalam Islam Bukan Malah Ta'awan Bukan Malah Saling Membantu Yang paling Sering Itu Kita Orang Islam Yang Membantu Karena Kita Mayoritas Dan Banyak Orang-orang Non-Muslim Yang ada Di Sekitar Kita Membantu Mereka Dalam Perkara Ibadahnya Tidak Wahai Saudaraku Itu adalah Perkara Yang Amat Sangat Bahkan Dimurkai Allah Kalau Itu Benar Kalau Itu Boleh Maka Tawaran Yang Berikan Oleh Orang-orang Kafir Kurais Ketika Atau Menjadi Asbabun Nujul Keluarnya Surah Al-Kafirun Rasulullah Akan Terima Apa Tawaran Mereka Ya Muhammad Kami Akan Berikan Kalau Engkau Mau Menjadi Orang Yang Paling Kaya Kami Kumpulkan Harta Kami Kami Berikan Kepadamu Kalau Engkau Ingin Menjadi Raja Kami Akan Engkau Jadi Raja Kami Kalau Engkau Ingin Menikahi Wanita Kemanapun Yang Kau Inginkan Kami Akan Lamarkan Dia Untuk Dengan Satu Syarat Engkau Mau Bergantian Dengan Kami Tahun Ini Menyembah Agamamu Kami Semua Akan Ikut Masuk Islam Menyembah Beribadah Seperti Agamamu Tahun Depan Engkau Ikut Dengan Agama Kami Tawaran Yang Luar Biasa Nabi Tidak Datang Lagi Dia Dia Engkak Apa Namanya Engkak Pantang Menyerah Dia Engkak Menyerah Dia Datang Kalau Gitu Seminggu 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 Agamamu Seminggu Agam Engkak Datang Lagi Dia Kalau Begitu Satu Hari Satu Hari Selang Hari Hari Ini Agamamu Besok Agama Kami Engkak Kalau Gitu Terakhir Satu Kali Agama Kami Setelah Itu Agamamu Nabi Juga Belang Engkak Walaupun Kau Letakkan Tangan Tangan Kananku Matahari Tangan Kiriku Bulan Aku Tidak Akan Meninggalkan Agama Ini Walaupun Hanya Sepicing Mata Allahu Akwar Ini Dalil Yang Angat Sangat Tidak Terbantahkan Lagi Bahwasannya Dalam Perkara Agama Kita Tidak Ada Toleransi Dalam Istilah Bisa Saling Bantu Membantu Dalam Perkara Akidah Dalam Perkara Ibadah Dalam Perkara Agama Tidak Kalau dalam Perkara Mu'amalah Silahkan Kita Membantu Mereka Mereka Lagi Kesusahan Kesulitan Boleh Silahkan Atau Ada Yang Lagi Sakit Ada Lagi Membutuhkan Atau Dia Lagi Pindahan Dan Lagi Silahkan Tidak Ada Masalah Tapi Dalam Perkara Agama Baik Muslimin Yang Dimuliakan Allah Kita Akan Lanjutkan Setelah Beberapa Jodhah Berikut Baik 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 Muslimin Yang Dimuliakan Allah Kita Lanjutkan Kembali Di Segmen Yang Ketiga Dalam Acara Nu'min Sa'ah Kita Membahas Perkara Yang Kira Menjadi Peringatan Untuk Menjadi Renungan Bagi Kita Bersama Bagi Anda Yang Nantinya Ingin Merencanakan Untuk Liburan Karena Mungkin Anak-anak Lagi Libur Sekolah Kemudian Anda Yang Ingin Merencanakan Liburan Maka Pilihlah Tempat Yang Kiranya Tidak Mendatangkan Murkanya Allah Cari Tempat Tempat Yang Mubah Tempat Tempat Yang Dibolehkan Tempat Tempat Yang Aman Yang Dalam Artiat Tidak Merusah Akidah Kita Bukan Tempat Tempat Yang Sebaliknya Apa Contohnya Misalnya Contohnya Tempat Ibadah Yang Banyak Di Jawa Agama Hindu Misalnya Seperti Candi Atau Bihara Dan lain Sebagainya Yang Mungkin Sudah Banyak Yang Menjadi Tempat Apa Namanya Suatu Yang Orang Suka Disana Untuk Berselfiria Berputu Kemudian Yang Menikmati Keindahan Di Sekitarnya Tapi Disitu Ada Tempat Ibadah Hidah Di Tempat Seperti Ini Adalah Tempat Yang Tidak Dibolehkan Tidak Wajar Tidak Maklum Kalau Seorang Muslim Berada Di Tempat Tersebut Apalagi Ada Kita Lihat Video Seorang Muslim Yang Mungkin Kurang Ilmunya Dia Mengunjungi Tempat Tersebut Kemudian Dia Menikmati Ritual Tersebut Sampai Ada Pada Tempat Dimana Dia Diharuskan Untuk Memberikan Sesuatu Kepada Patung Agama Agama Hindu Dia Harus Ngasih Sesuatu Koin Atau Apa Dan Dia Berikan Allahu Akba Apakah Anda Belum Tahu Ada Hadis Seorang Yang Dia Masuk Surga Karena Lalat Dan Masuk Neraka Karena Lalat Apa Masalahnya Ini Hadis Yang Mungkin Pernah Kita Bawakan Ada Orang Pemuda Yang Dia Melewati Suatu Perkampungan Suku Yang Mana Suku Tersebut Tidak Tidak Seseorang Lewat Di Sana Mereka Tangkap Kemudian Mereka Paksa Agar Kiranya Memberikan Sesuatu Dari Persembahan Tumbal Untuk Dewa Atau Patung Yang Mereka Sembah Kalau Tidak Mau Mereka 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 Ketika Didapati Dua Pemuda Ini Mereka Dipaksa Untuk Memberikan Sembahan Mereka Mereka Mengatakan Tidak Punyai Sesuatu Untuk Memberikan Maka Dikatakan Oleh Kepala Suku Tersebut Berikan Walaupun Hanya Satu Ekor Lalat Maka Pemuda Pertama Dia Mengatakan Tidak Walaupun Seekor Lalat Aku Tidak Akan Berikan Karena Aku Tidak Akan Memberikan Persembahan Kecuali Untuk Tuhanku La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Dia Dengan Keyakinan Yang Penuh Kemudian Dia Dibunuh Dipenggal Oleh Suku Tersebut Pada Yang Satu Lagi Dia Mencari Lalat Tersebut Kemudian Dia Sembahkan Kemudian Dia Dilepaskan Tapi Akhirnya Tak jauh Dari Tempatnya Dia Mati Dia Tetap Mati Apa Yang Terjadi Dengan Dua Orang Satu Masuk Surga Dan Satu Masuk Neraka Hanya Karena Persembahan Bukan Masalah Nilainya Apalah Arti Seekor Lalat Artinya Tidak Ada Artinya Yang Diberikan Itu Tidak Ada Artinya Tapi Disini Berkenan Dengan Masalah Akidah Kita Keyakinan Kita Ketika Kita Berikan Kepada Selain Allah Maka Kita Telah Jatuh Kepada Perbuatan Syirik Koin Yang Mungkin Hanya Seribu Rupiah Atau Hanya Lima Ratus Rupiah Atau Hanya Seratus Rupiah Koin Yang Engkau Berikan Mungkin Engkau Menganggap Tidak Ada Nilainya Tapi Sadar Tidak Bahwasannya Engkau Telah Melakukan Perbuatan Yang Mendatakan Murkahnya Allah Maka Wahai Kau Muslimin Hindari Tempat Seperti Ini Nantinya Kalau Engkau Ingin Rekreasi Carilah Tempat Yang Kiranya Aman Untuk Dirimu Dan Keluargamu Ku Ampus Akum Wah Ahlikum Nara Jaga Dirimu Dan Keluargamu Karena Tidak Ada Yang Tau Rahasia Bisa Jadi Perjalanan Yang Kau Lakukan Adalah Tempat Dimana Azal Mudatang Ya Berapa Banyak Orang Yang Dia Pergi Ya Kiranya Dia Ingin Liburan Pulang Pulang Dibawa Jasadnya Oleh Ambulan Dia Liburan Ternyata Nyawanya Azalnya Dijeput Di sana Maka Coba Cari Tempat Yang Kiranya Kalau Kita Mati Di sana Kita Tidak Menyesalinya Bukan Tempat Tempat Yang Merupakan Tempat Yang Buruk Yang Dimurkai Ahli Allah Wahai Kau Muslimin Yang Dimuliakan Allah Lebih Bijaksanalah Dalam Perkara Ini Pertimbangkan Lagi Betul Betul Jangan Hanya Sekedar Untuk Apa Namanya Untuk Kehebohan Sementara Hanya Ingat Kau Merasa Dirimu Mampu Menunjukkan Kemampuan Untuk Pergi Ketempat Tersebut Kemudian Kau Lakukan Tidak Seorang Muslim Dia Mempertimbangkan Perkara Yang Kiranya Mendatangkan Keuntungan Keuntungan Untuknya Baik Dunia Maupun Akhirat Atau Malah Sebaliknya Kerugian Kalau Dia Merasa Ini Tempat Yang Dia Akan Rugi Yang Dia Akan Celaka Yang Dia Mendatangkan Murkanya Maka Dia Indari Min Husunil Islam Tarku Malayani Sebaik Baiknya Islam Seseorang Itu Tandanya Dia Meninggalkan Sesuatu Yang Tidak Bermanfaat Untuknya Baik Untuk Dunia Maupun Akhirat Tidak Ada Manfaat Maka Dia Tinggalkan Apalagi Perkara Rekreasi Tentu Kita Ingin Mendapatkan Kesenangan Kebahagiaan Bawa Keluarga Maka Cari Tempat Yang Kiranya Bisa Menambah Keimanan Kita Kepada Allah Kita Ke Alam Misalnya Lihat Alam Suci Allah Dengan Cipta Kita Ajarkan Anak Anak Kita Lihat Misalnya Ke Kebun Binatang Kita Lihat Hewan Hewan Yang Beraneka Ragam Yang Kiranya Bisa Mendatangkan Keimanan Kita Katakan Inilah Ciptaan Allah Yang Luar Bias Allah Menciptakan Dengan Beraneka Ragam Ciptaan Tersebut Tak lain Tak bukan Mudah-mudahan Menambah Keimanan Kita Kepada Allah Ini Yang Dimaksud Dengan Mengambil Pelajaran Dari Apa Yang Tersirat Nah Kau Meslimin Yang Dilihat Allah Mudah-mudahan Bermanfaat Kiranya Menjadi Peringatan Untuk Kita Bersama Renungan Agar Kita Tidak Pergi Ketempat Yang Kiranya Mendatangkan Murkanya Allah Penunggunan Berwanfaat Kita Tutup Dengan Dua Kebaratul Majlis Subhanakallah Wabihamdik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ubat Hihamdik Hihamdik Hihamdik